Está diventando un grande classico, siamo sulla spiaggia di Lombok, in Indonesia. Ciao, come stai? Mandalika. Ute Mandalika. Lui è il nostro opinionista. Betah di Mandalika. Mumpung di Mandalika para rider MotoGP memilih liburan sebelum balapan lakoni MotoGP seri selanjutnya. Setelah tiga hari penuh adrenalin, perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah berakhir dengan sukses. Para penggemar otomotif dari berbagai penjuru dunia dan Indonesia disuguhi tontonan menegangkan dari para pembalap top dunia, membuat atmosfer Mandalika bergelora sepanjang akhir pekan. Namun setelah Jorge Martin berhasil menorehkan kemenangan gemilang dengan merebut podium pertama, disusul Petro Acosta di posisi kedua, dan Vastasko Bagnaia melengkapi posisi ketiga. Hiruk-pikuk di pedok perlahan meredah. Kini kesibukan yang berbeda terlihat, para tim pabrikan yang selama tiga hari terakhir berkutat dengan mesin, ban, dan strategi balapan. Segera berkemas, mekanik dan teknisi terlihat sibuk mengemas motor, perangkat elektronik, hingga atribut balapan para rider mereka. Bagi para tim, balapan tidak hanya selesai di garis finish. Mereka langsung bersiap menghadapi tantangan berikutnya di seri MotoGP selanjutnya. Meskipun panggung sudah ditutup di Mandalika, roda kompetisi MotoGP terus berputar. Dan para pembalap serta tim akan segera melanjutkan petualangan mereka ke lintasan berikutnya. Berharap mempertahankan mementum atau memperbaiki performa mereka, Mandalika yang sempat bergemuruh kini kembali tenang. Tetapi jejak daripada juara mekanik dan seluruh elemen MotoGP tetap membekas. Siap untuk kembali menggetarkan Indonesia di musim balap mendatang. Namun para pembalap MotoGP tampaknya masih betah berada di lompok. Dilihat dari media sosialnya, mereka sering berbagi momen melokal yang bikin jadi perbincangan. Selama di lompok, para pembalap yang akan berlagak di Mandalika bertemu dan berinteraksi dengan para warga lokal. Tak jarang mereka mengabadikan momen dengan mereka. Salah satunya, rider Moto3 Danny Halgado dan Joe Memasia. Ia membagikan momen dalam media sosialnya sedang asik berenang di hotel tempatnya menginap. Malamnya, ia sedang jalan-jalan menggunakan motor yang disewainya untuk membeli makan malam di sekitar lompok. Ia terlihat membagikan momen dirinya membeli ikan bakar di sebuah warung di sekitar hotel tempatnya menginap. Kemudian ada beberapa yang lebih memilih ke pantai untuk melepas lelah usai balapan. Para pembalap MotoGP terlihat asik bermain bola di pinggir pantai sirkuit Mandalika. Ada juga yang saking bahagianya sampai bersalto sembari menikmati suasana pantai di lompok. Berbeda dengan yang lainnya, rider MotoGP Mandalika Fabio Quartararo memilih berbaur dengan anak-anak setempat. Entah apa yang mereka obrolkan, terlihat Quartararo sangat terhibur dan bahagia. Pembalap lain ada juga yang memilih masuk ke kampung-kampung sekitar sirkuit Mandalika dan berbaur dengan masyarakat sekitar. Ia membagikan momen di mana ada dua anak kecil sedang bermain di depan rumah dalam Instagram pribadinya. Terjumpa pembalap namun salah satu jurnalis MotoGP tampaknya juga masih betah di Mandalika. Kali ini bukan pembalap yang ia wawancarai namun seorang penjual es krim keliling di pinggir pantai Lombok. Terus pencienegara pun masih berlalu lalang di sekitaran sirkuit Mandalika-Lombok. Mungkin mereka juga masih betah di Mandalika. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.